Hingga pertengahan tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara sudah menerima 18 laporan, di mana persoalan tanah mendominasi laporan. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ori Perwakilan Kaltara, Syahrudin, menjelaskan, dari 18 laporan yang diterima tahun ini, beberapa di antaranya sudah diselesaikan. Namun, bila digabungkan dengan laporan yang masih menjadi pekerjaan rumah, ada sekitar 30 laporan lagi yang masih dalam proses penyelesaian. Ada pun laporan yang diterima persoalan pertanahan masih mendominasi. Selain itu, ada juga persoalan pencairan dana veteran. Sisanya merata berkaitan dengan kepegawaian dan pelayanan pemerintah daerah. Dalam upaya penanganan persoalan, Ori Kaltara membaginya menjadi tiga kategori, mulai dari kategori ringan memiliki jangka waktu satu bulan, sedang memiliki jangka waktu tiga bulan, dan berat memiliki jangka waktu enam bulan. Selain 2022 itu ada sekitar 18 laporan baru yang diterima dan kena diprotes oleh Ombudsman RI. Dan beberapa di antaranya memang telah diselesaikan. Apabila kita tambahkan dengan utang PR kami istilahnya, utang PR kami dalam tanda kutip dari laporan tahun-tahun sebelumnya, mungkin saat ini ada sekitar 30-an laporan yang masih berkutip. Mungkin masih pertanahan dan juga ada perubahan ya mungkin selain pertanahan juga saat ini taspen juga ternyata di awal-awal tahun ini cukup banyak laporan yang kami terima terkait proses pencairan dana dari veteran, itu juga cukup banyak.